Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Mama ngevlog kali ini Mama nge-reaksian tapi tidak nge-reaksian satu lagu tapi ini nge-reaksian dari keseluruhan konser semalam konsernya Betran Peto Putra Onsu jili dua kilo konser di nmct di mmctv tadi malam mungkin kalian semua juga sudah nonton keceriaannya kehebohannya ke spektakulerannya tadi malam itu seperti apa mungkin diantara kalian semua pasti udah nonton semalam cuma saya ini hanya ingin apa namanya ingin ingin membahas aja ingin apa namanya ingin merasakan kekaguman sebagai bbxb terhadap sinyobetran ya tadi malam gitu ngelihatnya saya sampai kayak terharu sampai kayak bangga sampai kayak gimana gitu pertama ya pertama yang mau saya bahas itu adalah dari eh Hai penampilan penampilan dia Hai penampilan dia tadi malam itu ya dari segi penampilan dari segi dimulai dari rambut memang beberapa 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 video beberapa terakhir ini dia kelihatan emang rambutnya udah panjang tapi tapi sebenarnya ternyata untuk ada sesuatu makanya tidak di kalau menurut saya kenapa tidak dicukur itu kenapa karena ada sesuatu eh ternyata Iya di konsernya dia kayak jadi rambutnya itu kayak dibikin kepang kondro gitu keren banget guys tadi malam dia di kepang-kepang gitu terus belakangnya aja terus panjang gitu itu bener-bener keren tadi malam dia bener-bener kelihatan beda dari hari-hari biasanya gitu bener-bener tadi malam keren nah terus dari segi itu penampilan dari segi baju itu udah jelas ya karena itu desainernya dari Kaigun Ipan Gunawan itu keren banget itu semua bajunya itu tadi malam itu nampak gagah banget nah terus sekarang dari dari penampilan openingnya pertama pertama opening dia lagu membawakan lagu apa namanya lagu Hai pokoknya aksi openingnya itu sangat keren banget loh ya kayak dance-nya itu kompak banget sama sama apa nyanyi sama group dance-nya dia itu dia kayak kompak banget bener-bener keren terus penampilannya kayak swag gitu ah pokoknya dance-nya keren banget seperti itu ya guys terus eh di opening itu dia membawakan lagu jaga perasaan dibarengi dengan dance gitu terus eh tapi dia tidak kaku dia keren banget disitu nah terus eh apa namanya nah terus yang mau saya komentar juga eh apa namanya tanggungnya tanggungnya bener-bener spektakuler bener-bener MMC TV eh apa namanya memberikan merancang panggung itu dengan 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 dari segi lighting dari segi apapun juga itu keren banget bener-bener bagus bener-bener dan menunjang untuk konser itu menjadi lebih spektakuler tadi malam itu guys bener-bener kayaknya kita kayaknya kita disuguhkan dengan penampilan-penampilan yang eh penampilan-penampilan yang bikin kita tercengang gitu setiap dia membawakan lagu apa dia muncul dengan 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 berbeda-beda ya jadi membikin kita penonton itu eh kayak terharu kayak gimana gitu kayak melongo gimana gitu bener-bener terus apa namanya ada kejutan juga tadi malam itu bener-bener ada kejutan yang sangat mengharukan ya ketika dia kedatangan adiknya yang dari cancar sana adiknya datang ke sini Kevin itu disitu itu bener-bener bener-bener kita semua kayak terharu gitu guys ngelihatnya Kevin itu kayak nggak tahan dia nangisnya itu kayak kayak bener-bener ya kayak memang dia udah satu tahun menurut dia itu udah satu tahun dua bulan tidak ketemu dan dipertemukan pada tadi malam itu kayak bener-bener Kevin kayak bener-bener menangis di pangkuan itu kayak di kayak bikin terharu banget dan sinyau tuh kayak 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 sinyau juga disitu kayak bener-bener dia kaget pertamanya mungkin tidak kepikiran akan datang adiknya itu dan keduanya di acara itu dipertemukan dengan adiknya jadi dia kayak terharu kayak sedih kayak tapi kayak senang banget gitu dipertemukan dengan adiknya disitu ya Allah keren jadi kita yang nontonnya itu guys kayak bikin aduh saya semalam juga sampai sebenarnya kan konser yang 4 Desember itu itu udah ditunggu-tunggu dari beberapa minggu yang lalu ya dari sejak dia latihan apa segala kan kita selalu ngikutin gitu ya terus jadi pas tadi malam itu kayak di nanti-nanti gitu dan ternyata emang bener tadi malam benar-benar ih keren banget itu nah terus kejutan lagi yang kedua ada datang itu burunya burunya dia waktu SD jadi aduh semalam itu kayak saya kayak terharu banget dengarnya karena apa karena Oh ternyata ibu guru ini eh sempat dia memberikan uang 100.000 untuk dia pergi apa namanya ikut lomba gitu nah disitulah perjuangan ya saya bangga ya pada pada guru itu memang aduh keren apa namanya eh seorang guru memberikan support yang terhebat untuk anaknya untuk bisa ikut lomba untuk bisa ini tuh bener-bener dan tadi malam dipertemukan itu Hai bener-bener bikin terharu bener-bener bikin apa namanya bikin situasi semalam itu kayak kayak ada sedihnya ada gembiranya ada ada happy-nya ada bangganya gitu tadi malam bener-bener apa namanya bener-bener sangat eh bercampur aduk lah tadi malam itu kayak waktu kedatangan adiknya waktu kedatangan ibu gurunya gitu itu bener-bener kayak mana gitu nah terus eh ada lagi yang mau saya bahas disini yaitu waktu dia duit sama Rosa aduh keren banget guys disitu dia keren banget eh eh duit sama Rosa secara Rosa di payah guys Ya Allah itu sebenarnya akan Rosa saya ngepensi juga sama Rosa dengan lagu-lagunya gitu ya terus tadi malam dia dipertemukan duet I bener-bener itu spektakuler bener-bener itu sangat apa namanya eh berbeda dari 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 biasanya gitu ya tadi malam itu bener-bener duet sama Rosa bener-bener keren banget itu terus eh dalam situasi panggung yang ditata sedemikian rupa lighting yang keren di latar belakangnya apa itu jadi hasilnya penampilannya keren banget bener-bener disitu guys eh terus eh tapi menurut saya di penampilan kali ini sinyo itu lebih lebih kalem lebih bisa menguasai panggung guys kalau menurut saya dibandingkan dengan konser yang yang pertama mungkin disini dia udah lebih tenang udah bisa lebih menguasai diri udah dia udah udah berpengalaman dari konser yang pertama kalau menurut saya gitu ya guys jadi di konser yang kedua ini terlihat lebih keren lebih kalem lebih biar bisa menguasai panggung dan enjoy enjoy dia bener-bener kelihatan enjoy banget terus semalam eh keren pokoknya nah terus apa desnya koreografernya semalam udah bener-bener keren dia udah gayanya udah 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 bener-bener latihan maksimal dengan apa dengan arahan siapa lagi kalau bukan Ari tulang ya guys yang sudah terkenal itu ya kan siapa lagi jadi makanya tadi malam itu bener-bener sebuah sajian yang sangat spektakuler yang sangat bisa memanjakan mata gitu bisa keren semalam itu bener-bener terus sedikit ada dramanya juga disitu ada drama anak kecilnya yang disitu ada juga Cici muncul Anet disama adiknya disitu bener-bener keren banget disitu bener-bener apa namanya yang bener-bener ini sudah kayak tersusun rapih tempat demi partnya itu bener-bener keren nah terus tapi tidak kalah penting guys disini kece kemeriahan acara itu keberhasilan acara itu dipandu oleh MC yang keren juga yaitu Oke Nukman kalau menurut saya dia bener-bener bisa mencairkan suasana bisa bisa apa namanya bisa menghidupkan suasana di konser itu sehingga menjadi lebih meriah lebih ceria terus dia cara ngejobnya mau mau apa eh mema mema berbicara dengan sinyonya juga dia lebih bisa jadi sehingga bikin sinyonya enjoy bikin sinyonya tiga tidak grogi gitu ya guys tidak nervous disitu oke bener-bener keren disitu oke bener-bener keren kalau menurut saya tadi malam sangat apa sangat spektakuler sangat apa namanya sangat memanjakan penonton gitu tadi malam bener-bener saya puas nontonnya guys dari mulai dari mulai tetap agung penampilan sinyonya dari mulai kostumnya juga keren banget tadi malam ih itu rancangan ipan gunawan bener-bener terus rambutnya tuh yang paling beda dari dari seperti biasanya itu rambut guys gaya rambut gaya rambut semalam itu bener-bener tidak ada bayangan sebelumnya sinyonya konser mau berambut kayak kepang kondro gitu bener biasanya kan dia eh ya di di sisi rapih biasa seperti itu tapi tadi malam penampilannya bener-bener berbedanya karena apa karena penampilannya dari segi rambut itulah yang membuat bikin kita tercengang bikin kita wow gitu tadi malam bener-bener keren ditambah dengan artis-artis yang datang waktu dia duet sama Anet bener-bener heboh banget bener-bener keren duet sama Anet tadi malam bener-bener puas penonton apa nah cukup bangga keren dan apa namanya menghibur banget itu semalam ya guys tadi malam itu bener-bener apa namanya bener-bener kenapa saya makanya kenapa saya bikin video ini karena luapan luapan isi hati seorang bxb gitu ya seorang bxb yang sinyonya mengadakan konser dengan berhasil seperti itu ya guys kayak gimana ya kayak 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 ikut bangga gitu ikut seneng aja semalam itu eh apa namanya sesunan acaranya keren juga kedatangan guru kedatangan adek ya ini itu dan yang paling menarik yaitu dari tata rambutnya dia baju tetap panggung ah pokoknya segalanya dia udah menguasai deh pokoknya kali ini seperti itu ya guys guys coba-cob mau mau vlog kali ini karena apa karena ya sebagai bxb saya harus memberikan supportnya buat apa namanya buat sinyo veteran seperti itu terima kasih ya yang selalu ada di channel memang nanti bakal ada reaksi satu satu lagu satu lagu mungkin bersama siapa bersama Rosa atau bersama net tapi untuk next reaksin seperti itu ya guys thank you so much yang selalu ada di video mama nge-vlog jangan bosen ya yang selalu like komennya thank you yang selalu memberikan komennya thank you yang belum subscribe silahkan di subscribe ya guys mama nge-vlog biar semangat lagi nge-reaksinya seperti itu terima kasih salam untuk bxb dimanapun semuanya salam dari mama nge-vlog bongkong assalamualaikum warahmatullahi taw'ala war pregnancy by exil tadi malem keren 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 keren